kultur digital dan konsekuensinya sebetulnya artinya keuntungan dan maupun bahayanya atas disitu kenapa pesawat perlu dan justru semakin diperlukan. Saya mulai saja dengan presentasi. Jadi ini kultur digital dan konsekuensinya. Saya akan berjelas dulu yang dimaksud dengan kultur digital. Karena konteksnya lebih luas daripada hanya yang biasa digembar-gemborkan itu revolusi industri 4.0 atau 5.0. Sebenarnya lebih luas dari itu. Kita hidup dalam budaya digital secara umum sebenarnya. Dan sudah dimulai sejak lumayan lama sebenarnya. Awal abad 21, akhir abad 20 sebenarnya kita sudah mulai. Nah, budaya digital itu yang disini yang dimaksudkan adalah kombinasi antara mind-computer interface melalui deep learning-nya itu yang semakin canggih, dengan nanoteknologi dan dengan bioteknologi, khususnya genetik engineering di mana perkayasa genetik itu semakin canggih sebenarnya. Benih-benih penyakit dalam DNA kita itu bisa dipotong kelak sedemikian sehingga penyakit-penyakit keturunan sebagainya itu bisa dihilangkan. Generasi mendatang dengan cara itu bisa lebih sehat, lebih bagus kualitasnya daripada generasi sekarang. Tapi perpaduan ini semua sebetulnya budaya digital ini maksudnya. Perpaduan antara mind-computer interface, nanoteknologi, dan bioteknologi. Kehidupan dijalankan, ditingkatkan, dikelola, dan dimanipulasi berdasarkan data sains, kognitif sains, digital prosthesis, neural drugs, dan internet sistem. Kira-kira begitu kalau bentuk konkretnya itu ya, yang disebut budaya digital itu yang dimaksud di sini. Mungkin bagus kalau kita melihat kemungkinan masa depan kurang lebih, sehingga kita bisa merenungkan potensi-potensi yang akan kita hadapi. Jadi berkat kontribusi fisika terhadap sistem scanning melalui gelombang elektromagnetik, dimungkinkan ini, ini saya ambil dari versi Michio Kaku. Jadi melalui MRI, EEG, PET, test, MEG, NIRS, optogenetics, clarity, dan sebagainya, dan nanti pasti muncul mesin yang dicari lagi, segala peralatan, scanner. Melalui ini semua dimungkinkan, ini dari versi Michio Kaku, dimungkinkan pertama memahami lebih baik simptom penyakit-penyakit jiwa, dan mengatasinya. Lalu kedua juga meningkatkan keserdasan dengan mengunduh skill baru melalui komputer. Jadi nanti akan saya tayangkan juga ilustrasinya. Jadi kalau sekarang kita kerepotan sekali, belajar bahasa Inggris sebetulnya tinggal mendownload saja langsung di otak kita. Skill bahasa Inggris, orang begitu. Jadi nggak usah repot-repot, kita bisa dipasih karena langsung ke sistem mineral di otak kita. Atau kalau aku pengen pintar main musik misalnya, rupanya juga akan dimungkinkan kita mendownload saja program skill bermain musik. Proses belajar sebagainya menjadi jauh lebih singkat dan lebih mudah. Karena begitu kalau menurut Michio Kaku itu. Ketiga, juga meningkatkan sistem imunitas dan menyerang segala bibit penyakit sehingga masa hidup lebih panjang. Jadi begitu dengan mengimplant peralatan teknologi yang levelnya 1 per 1 miliar, level nano, dia bisa berjalan-jalan di pembuluh darah kita dan dengan cara itu bekerja seperti satpam sebenarnya. Jadi dia akan memantau kemungkinan-kemungkinan penyakit pada gejala yang paling awal sekalipun. Sudah akan diserang oleh si nanoteknologi itu di dalam tubuh kita. Lalu juga menciptakan kopi otak kita berupa data digital atau neural blueprint dan menyimpannya di perpustakaan. Jadi sehingga setiap generasi klub bisa tetap berkomunikasi dengan kita melalui komputer interface atau hologram. Nanti ada ilustrasinya itu, lalu juga membangun internet of the mind atau brainnet yang dibayangkan di Jokaku itu. Sekarang kita kirim e-mail, kirim gambar dan sebagainya. Kalau besar ya lewat Google Drive dan sebagainya. Tapi nanti kita bisa langsung mengirimkan pikiran atau perasaan itu saling dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk elektronik seperti e-mail. Bahkan ketanya impian dapat direkam oleh video dan dikirim. ini versi elektronik dari telepati. Dulu orang enggak usah repot pakai alat, tapi dengan telepati saja mengerahkan daya batin. Sekarang itu bisa dimungkinkan. Orang yang tidak terlatih telepati pun bisa menggunakan brainnet. Lalu pikiran akan terbebas dari keterbatasan tubuh. Sebab ia bisa dibantu oleh berbagai prostetik extensionnya. Jadi seperti ini. Jadi orang bisa pakai exoskeleton, meskipun dia cacat atau apa, kalau dia pakai kerangka luaran begini, sebetulnya dia bisa normal, bahkan bisa terbang juga kalau pakai kerangka luaran, exoskeleton. Dan orang yang lemah telepun bisa menjadi sangat kuat, sangat kuat. Dan ini sudah semakin nyata rupanya. Lalu surrogate, misalnya surrogate ini juga kepanjangan diri kita. Mesin ini, Artificial Intelligence, sudah diprogram seperti dengan data-data kita. Jadi dia bisa berperlaku kurang lebih kayak kita. Tinggal dikasih tampilan luarannya, kulit luar, mirip muka kita. Terus kita bisa menyimpan stok surrogate di gudang. Seakan-akan kalau kita secara fisiknya meninggal, masih ada cadangan yang rada mirip di gudang. Jadi sepertinya dengan ini akan tetap hidup. seolah-olah, surrogate. Avatar. Avatar sih sudah banyak. Di dunia maya kita bisa membuat aneka identitas kita. Aslinya satu, tapi kita bisa membuat aneka identitas. Banyak cara. Nah, hologram tadi itu ya. Ini, kalau data kita disimpan, di-upload di komputer, maka generasi berikutnya nanti bisa selalu memanggil kembali. Apalagi kalau dilengkapi hologram, kita seakan-akan hidup. Hidup lagi. Dan cucu cicit kita bisa ngobrol sama kita. Seperti itu. Dan dalam arti itu, memang manusia dimungkinkan menjadi, dalam tanda petik, immortal. Menjadi seperti abadi. Nah, ini implant microchip, saya kira banyak di China, banyak sekali digunakan seperti ini. Saya kira mekelak di seluruh dunia, mungkin kita akan mengalami hal-hal seperti ini, microchip untuk kepentingan apapun. Begitu. Tadi yang saya bilang kayak satpam di dalam tubuh kita, yang menjaga kesehatan kita, itu juga seperti ini. Rupanya. Nah, ini yang tadi mengupload otak kita ke komputer itu, sedemikian hingga dimungkinkan kalau kita berkomunikasi dengan generasi manapun. Ini brain computer interface yang sudah dipakai sebenarnya, orang-orang seperti Stephen Hawking dan sebagainya ini dulu. Dia secara fisik kan kita tahu apa namanya, cacat berat dan sebenarnya tidak berdaya. Menulis segala macam nggak bisa langsung melalui pikirannya, dan suara meskipun mulutnya tidak bergerak, dia bisa bicara langsung. Seperti itu. Ini memang era yang akan luar biasa dari sudut itu. Nah, ini yang menjadi krusial tapi sekaligus problematis. Ketika otak manusia sudah bisa dipetakan, konektom istilahnya sudah bisa dipetakan. Jadi kalau misalnya manusia lapar itu mineral mana saja yang berkorelasi, yang menyala misalnya hijau ini misalnya gitu ya. Kalau lapar itu kalau orang sedang bersemangat adrenalin tinggi gitu, berolahraga misalnya yang nyala misalnya yang pink ini gitu. Jadi lama-lama memang bisa dipetakan. Sistem mineral kita itu yang bekerja, yang menyala mana saja dalam keadaan apa saja gitu. Nah ini, karena itu kita bisa menstimulasi areal neural tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi areal bahasa misalnya itu, misalnya areal bahasa itu di wilayah yang nyala, yang biru-biru misalnya seperti itu. Maka dipasang saja helm dengan elektroda tertentu gitu, yang menstimulasi sistem mineral bagian tertentu. Bahkan bagian bahasa misalnya itu nanti di situ akan teraktifasi lebih tangkas otak kita itu. Dan ada banyak jenis helm tergantung kita butuhnya apa gitu ya. Konektom. Sampai yang disebutnya gold helmet, gold helmet ini. Orang nggak usah repot-repot, bersembayang atau bertapas, berkontemplasi sedemikian untuk mengalami pengalaman mistik, peak experience kalau istilahnya masuk. Karena ini kalau dulu suster-suster itu dibiara-biara, betul-betul mengurung diri, berkontemplasi dalam rangka lebih dekat dengan Tuhan. Dengan memasang helm tertentu ini, orang sudah akan bisa mengalami pengalaman mistik, pengalaman religius, entah itu kedamaian atau serasa bertemu Tuhan atau bagaimana lah. Itu disebutnya gold helmet. Itu juga dimungkinkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada Richard Dawkins. Richard Dawkins yang ateis disuruh pakai gold helmet itu. Saya lupa dia reaksinya apa. Karena dia sebenarnya ateis dan nggak percaya. Tapi bisa sampai segitunya. Jadi yang biasa dialami sebagai pengalaman religius yang sangat dalam, itu sebenarnya bisa dipicu oleh helm ini, berkat orang sudah bisa mematakan konektom itu. Maka bisa juga dibikin gold helmet. Ini tentu saja problematis. Tapi kalau dilihat bagaimana dulu orang-orang juga gini, ada berbagai cara sebetulnya orang sampai pada pengalaman religius dalam arti pengalaman yang ekstatik, ekstasi. Itu sebenarnya ada banyak cara dalam berbagai agama bisa berbeda-beda. Bahkan pakai drugs dan sebagainya juga zaman dulu, tahun-tahun 70-an generasi, sisa-sisa generasi hippies itu, itu banyak sekali menggunakan drugs juga. Dan mereka juga sampai. Kemudian bahkan menjadi pakar-pakar dunia agama, dalam arti sains, dalam arti religius, ada Houston Smith, ada Alan Watts, dan sebagainya itu mereka menggunakan juga drugs. Aldous Huxley itu sebagainya. Mereka sebenarnya menggunakan juga drugs. Tentu ini debatable sebenarnya bagaimana, tapi faktanya memang begitu. Mereka juga sampai pada pengalaman semacam pengalaman listrik. Oke, itu kurang lebih di masa depan, bahkan harusnya lebih banyak lagi, karena perkembangan di bidang digital itu luar biasa pesat, cepat sekali. Bisa jadi yang saya presentasikan lulusan versi Michio Kaku itu sudah mulai menjadi ketinggalan juga. Karena Michio Kaku yang buku-buku yang terakhir itu sudah bicara tentang bagaimana kita meninggalkan planet bumi, dan pindah ke Mars sebenarnya. Seperti itu. Tapi oke, kita lihat secara in general, sebenarnya keuntungannya apa ya budaya digital itu. Sebagian sebenarnya kita sudah tahu juga. Boleh juga kita rinci sebentar. Bahwa kelemahan manusia itu diatasi. Daya ingat dan kecerdasan dikatkan, penyakit dan penuaan dicegah. Itu sebabnya kategori di UNESCO atau mana ya? Yang bikin kategori umur itu. Kan sekarang berbeda ya kategorinya. Nah saya lupa sampai tahun 6 sampai umur 6-6-6-6-8 saya lupa itu. Masih dianggap sebagai kaum muda gitu. Jadi kategorinya itu berubah. Saya memang nggak hafal persis. Karena umur orang makin panjang. Itu faktanya begitu. Di negara-negara maju umur orang itu makin panjang kalau secara fisik. Meskipun secara psikologis ada juga arah kebalikannya. Banyak orang mengalami depresi juga. Jadi zaman kita itu kan penuh kontradiksi. Dua tendensi yang berbalikannya itu dua-duanya ada sekaligus. Tapi yang jelas, penyakit karena paham mengenai gizi dan sebagainya itu juga pengobatan sebagainya. Kesadaran olahraga dan seterusnya itu membuat memang umur menjadi lebih panjang. Penyakit dan penuaan dicegah. Dan komunikasi bisa lebih cepat. Perjalanan lebih mudah dan sebagainya gitu. Maka orang suka menyebutnya sekarang itu era transhumanisme. Ketika mesin betul-betul mengaugmentasi kita, segala kemampuan kita mengatasi kelemahan kita. Jadi kemampuan kita memang dipercanggih oleh peralatan, oleh teknologi. Teknologi bukan lagi alat sebetulnya pada akhir. Teknologi menjadi partner kita. Partner kita yang dekat, yang bukan juga di luar saja, tapi juga masuk ke dalam tubuh kita. Dalam arti itu, humanisme berkembang menjadi transhumanisme. Karena teknologi makin meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan manusia ditingkatkan. Persepsi kita yang menjangkau realitas tersebut. Kita dapat mengalami makin banyak kemungkinan tanpa batas. Generasi masa depan dapat berkomunikasi dengan kita melalui logra, pikiran yang diunggah. Komunikasi langsung antar pikiran dipungkinkan, melalui brainet dan sebagainya. Yang tadi sudah kita lihat. Jadi memang ini mungkin lumayan real sebenarnya kemungkinan-kemungkinan ini. Ketiga, dunia semakin transparan. Kita dapat mengetahui segala peristiwa yang terjadi di belahanku. Ruang waktu bukan lagi halangan. Ini sebetulnya manusia semakin tidak dibatasi oleh tubuhnya. Semakin dalam tanda petik semakin rohani. Itu juga dikatakan bahwa dimensi non-fisik kita makin bisa diaktualisasikan. Dalam arti apapun. Bisa dimensi psikologis sampai bahkan juga dimensi spiritual makin bisa diaktualisasikan. Karena kita tidak lagi sangat terikat pada ruang, waktu, tubuh, dan sebagainya. Dengan itu, berbagi kultur sebetulnya makin luas juga. Makin dimungkinkan makin luas. Media memungkinkan semua orang terhubung dan saling berbagi, dan empati kian luas juga. Media sosial, kerjasama antar jejaring semakin meriap juga. Dan saya kira itu memang terjadi juga hal-hal yang positif ini. Hanya sekarang memang kita perlu juga melihat bahayanya. Bahayanya, kita juga sebagian sudah mengalaminya, bahwa fakta, hoax, dan fiksi itu campur aduk. Orang yang seintelektual apapun tidak gampang yang langsung mengenali ini hoax atau bukan hoax. Karena kita baru tahu biasanya belakangan sekali. Karena juga cara orang mengemas berita itu gimana ya? Memang semakin canggih juga. Apalagi dibumbui data-data. Kayak segala bentuk teori konspirasi sejak Covid ini. Masing-masing jalur konspirasi bisa sangat meyakinkan. Karena kita bagi data ini, data itu seolah-olah ilmiah. Dan kalau kita ikuti semua, kok ini semua hipotesa tentang konspirasi, konspirasi A, konspirasi B, konspirasi C, kok semua meyakinkan. Dan seakan-akan seperti benar semua. Apa itu Illuminati? Apa itu Amerika? Apa itu China sebenarnya? Atau siapa yang sedang mengembangkan? Israel? Yang sedang mengembangkan senjata biologis dan seterusnya. Semua juga meyakinkan kalau kita ikuti. Atau jangan-jangan Bill Hates katanya gitu. Bagaimana ya? Semua seakan-akan bicara dalam termasuk data. Semua juga dibumbui data dengan ilustrasi. Kalau perlu dengan statistik dan sebagainya. Jadi memang sangat tidak mudah mengenali fakta, hoax, fiksi. Kita makin mudah tertipu berita. Orang makin mudah mengunggah apapun asal sensasional. Selakanya itu kan gini juga. Ketika orang, dan sekarang itu bukan hanya wartawan, karena semua orang bisa mengunggah berita. Dan selakanya, bad news is good news. Itu kan susahnya. Yang paling sensasional, yang paling menarik perhatian orang, itu umumnya berita buruk, selakanya. Jadi berita yang bagus adalah berita yang jelek. Itu karena yang paling menarik perhatian. Jadi semua memang terbalik-balik. Orang makin mudah mengunggah apapun asal sensasional, namun tanpa tanggung jawab. Segala kepentingan bisa menyembunyikan diri dengan galis seolah semuanya produk algoritmik otomasi belakang. Jadi, maaf, ini bukan kita yang bikin, tapi mesin melakukan semua itu. Mesin sebenarnya yang mengakali kita. Makin mudah ketika algoritma makin menguasai segala kiprah lalu lintas informasi. Memang kita, orang makin mudah mengelak, ini mesin kok yang bikin, itu bukan saya. Jadi, celakanya kita biasanya baru sadar atas dampak buruk hanya setelah menjadi viral. dan selalu begitu. Karena sulit kita langsung mendeteksi itu hoax atau bukan hoax. Jadi, memang situasinya seperti itu. Lalu yang kedua, kehidupan pribadi makin mudah dilanggar. Karena bagaimanapun kita selalu terpancing untuk kepentingan kita, lantas ya oke bisa buka website tertentu ini asal data Anda, coba tuliskan dulu email, ada passwordnya, wah lama-lama, mereka siapapun itu mempunyai akses ke data-data kita. Jadi, dari big data, data-data pribadi kita makin mudah dimanipulasi. Sementara siapa pelakunya akhirnya memang tidak selalu jelas. Dari mana tiba-tiba kita dapat bahkan HP kita kemasukan aneka iklan apapun. Lama-lama memang susah karena artinya batasan privasi itu menjadi transparan juga untuk ditrobos. Semua saling terkait itu juga susahnya. Jadi, seringkali untuk menunjuk yang keladinya siapa itu memang susah juga. Lalu tiga, ini yang seringkali tidak disadari. Bagaimanapun HP kita atau laptop kita itu akhirnya dijajali begitu banyak berita yang memang menarik. YouTube dan sebagainya itu memang menarik. Karena memang dikemas berita gombal yang receh-receh itu selalu dikemas dengan judul yang menarik. Sebenarnya banyak sekali yang sampah. Masalah yang sebenarnya sederhana misalnya urusan seleb A sebelum meninggal. Apa yang dikatakannya? Terus itu semua dicari-cari. Dengan segala hormat terhadapnya meninggal. Tapi itu kemudian apapun menjadi sumber berita yang seringkali sebenarnya receh-receh. Tapi mau tidak mau, kita kan memang gampang sekali juga terpancing. Tadi kita mau cari apa tapi lihat judul apa, gampang sekali. Hanya urusan misalnya. Kalau dating misalnya, siapa yang harus membayar kita di restoran itu? Cowoknya atau ceweknya? Itu bisa menjadi panjang sekali. Seringkali kita terperangkap dalam kesibukan yang sebetulnya mundane. Mundane yang useless sebenarnya, kesibukan yang tanpa makna. Artinya kita menghabiskan banyak waktu baru sadar belakangan. Kita menghabiskan banyak waktu. Apakah itu ya? Ketika segala hal makin mudah, energi dan waktu kita cenderung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, yang menyerbu gawai kita. itu. Dan akhirnya kalau kita renung-renungkan seharian ini sebenarnya ngapain ya? itu bisa di situ terasa banyak energi kita sebenarnya dihabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya frivolous. Sekarang kita refleksi filosofisnya. Pertama, idealisme macam apa sih yang akhirnya ditawarkan terus-menerus dengan segala percepatan dan pencanggihan ini? Teknologi akan terus-menerus membuat segala hal lebih baik. Lebih baik. Tapi sebenarnya lebih baik dalam arti apa ya? Lebih cepat, oke. 4G, 5G, oke. Lebih cepat. Sebenarnya seberapa perlu juga. Dalam hal tertentu memang kita perlu lebih cepat, tapi seberapa perlu sih. Lalu juga siapa yang menentukan ideal itu? Bukankah yang menentukan ideal itu pada akhirnya adalah perusahaan-perusahaan dan mereka memanfaatkan temuan Tuhan baru. Dan dalam rangka membuat produk mereka lebih laku gitu. Dan mereka akan selalu bikin produk baru lagi. Dan akan makin cepat, apapun yang kita punya akan semakin cepat puno. Jadi siapa ini yang menentukan ideal itu? Bila penentunya adalah pasar. Pasar itu anonim dan buta. Pasar itu siapa? Pasar itu semua pihak di seluruh dunia pasar. Tapi nggak jelas juga akhirnya siapa. Bila para kapitalis, entah itu Barat, entah itu siapapun sekarang ini milik perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau kita bicara Barat misalnya, bila para kapitalis Barat, maka perlu dilihat hidup ini sebetulnya lebih dari sekedar hidup alam Barat. Kalau yang kita jadikan ukuran itu masih Barat. Ini saya ambil inspirasi dari Yuval Noah Harari yang menggunakan istilah weird sambil berolok-olok sebenarnya. Ini singkatan, Western Educated Industrialized Rich Democratic. Orang-orang Barat itu kaum weird. Ini mereka memang masyarakat khusus. Mereka masyarakat yang memang terdidik dan terindustrialisasi. Banyak pola hidup mereka sangat tergantung memang pada industri dan juga relatif kaya dan demokratis. Masalahnya, kalaupun itu dunia Barat, apa yang diedealkan oleh dunia Barat itu belum tentu itu yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh manusia di belahan bumi yang lain. Banyak pihak lain mempunyai kesadaran, pengalaman, dan persoalan yang sama sekali berbeda. Mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan banyak sekali. Mereka yang lebih mengutamakan kehidupan spiritual, itu juga kan dunia Barat sudah lupa spiritual. Walaupun mereka sekarang membutuhkannya lagi, jalurnya juga berbeda bukan jalur agama atau yang besar itu. Mereka kemudian memang belajar banyak ke dunia Timur. Atau kehidupan binatang, kehidupan tanaman dalam problem-problem ekologis. Itu juga ranah-ranah yang lain, jenis-jenis kesadaran yang sama sekali lain, yang perlu juga diperhatikan. Jadi apa sebetulnya ukuran ideal itu? Idealisme macam apa? Begitu ya. Lalu itu perlu dipikirkan maksudnya. Kedua, siapa sebetulnya pada akhirnya pengendali hidup kita itu? Bila AI semakin mengendalikan hidup kita, Artificial Intelligence semakin mengendalikan hidup kita, sekarang suka disebut era post-humanisme atau teknohumanisme atau transhumanisme tadi saya sebut, kita justru makin perlu mempertahankan apa yang khas pada kemanusiaan kita. Dan berdasarkan itu tetap mengendalikan hidup kita. Sementara suasana itu seringkali sebaliknya. Kita makin bergantung justru pada mesin-mesin itu. Karena mesin-mesin itu makin cerdas masalahnya dan makin efisien membantu kita. Sekurang-kurangnya untuk hal-hal yang praktis sekarang kita sudah mengalami hal itu. Untuk hal yang praktis, untuk hal yang repetitif, mereka jauh makin lebih efisien. Kita selalu tergoda untuk semakin tergantung pada mesin-mesin itu. Tapi sebetulnya bukankah justru kita perlu mempertahankan apa yang khas pada kemanusiaan kita. Dan berdasarkan itu tetap mengendalikan hidup kita, bukan mesin, bukan algoritma. Dan yang khas itu apa dalam kehidupan manusia? Yaitu ini misalnya, ini beberapa contoh saja. Konteks makna yang ambigu misalnya. Konteks makna yang ambigu. Bagaimanapun kalau komputer itu makna itu terbatas sejauh apa yang diprogramkan saja. Pada manusia makna satu kata saja itu bisa membawa konotasi dan imajinasi yang sama sekali berbeda-beda satu sama lain. Jadi kalau orang misalnya mengatakan kata makan, misalnya yang diprogramkan di komputer, makna yang makan yang basic, yang denotatif. Makan adalah antipas manusia dalam rangka atau mahluk hidup dalam rangka blablabla. Tapi pada manusia mendengar kata makan itu apa yang diimajinasikan, apa yang ditangkap oleh orang-orang bisa sangat berbeda. Bagi mereka yang lapar, langsung dia kepikir, oh saya itu memang belum makan. Bagi orang yang sudah kenyang makan, dia tiba-tiba ingat misalnya orang yang hidup, sekarang makin banyak di kota itu keluarga-keluarga yang bergerak terus pakai gerobak. Mungkin ada yang kepikir mereka itu makannya bagaimana. Ada yang kepikir lagi kalau ibu-ibu barangkali kepikir, aduh saya itu belum beli makanan untuk anak-anak, sudah mulai kosong, dan sebagainya. Apapun, kata apapun, konsep apapun, dalam dunia manusia itu bisa bermakna seribu dan tanpa batas. Karena konteks makna itu macam-macam, sehingga orang bisa memahami satu kata saja, bisa sangat ambigius. Saya kira akan selalu begitu pada manusia. Dunia makna manusia itu kompleks dan selalu beragam. Berkaitan dengan kekasahan pengalaman, masalahnya itu itu. Setiap orang itu menarik setiap kata atau konsep itu pada pengalamannya. Dan pengalaman itu selalu pribadi, pengalaman itu selalu personal. Karena sama-sama peristiwanya, tapi dialami sebagai apa? Anda sekarang yang mendengar ocehan saya ini sama-sama mendengar omongan yang sama dari saya. Sama peristiwanya, tapi dialami sebagai apa oleh A, B, C, selalu berbeda. Yang satu bosen, yang ngantuk, yang satunya lagi antusias, yang lain ikut mikir sama saya, dan seterusnya. Yang lain terdistraksi oleh HP-nya, gawainya, dan sebagainya. Akan lain makna peristiwa. Peristiwanya bisa sama, tapi dimaknainya sebagai apa, dialaminya sebagai apa, akan tetap berbeda. Itu yang dimaksud kompleks. Tapi juga yang khas manusia itu penuh kontradiksi. Manusia itu penuh kontradiksi. Kalau mesin itu bagaimanapun, programnya sebagainya itu harus mengandung koherensi logis, namanya juga algoritma, bahkan matematis sebenarnya. Maka harus ada koherensi tertentu. Meskipun ada fasi logiknya, tapi manusia itu lebih gila lagi sebenarnya. Manusia itu karena pengalamannya, karena rasionalitasnya, karena hatinya, sering sekali kita mengalami kontradiksi. Yang kita pikirkan apa, yang kita lakukan apa. Tadi yang kita pikirkan akan bersikap apa terhadap teman kita, atau yang terlontar kok malah kebalikannya. Tapi juga fenomena seperti ini, ada orang-orang yang tampak santun, rendah hati, dan sebagainya, tapi ketika kita dapat mengetahui dia, atau dia lebih terlambat, kalau kita tahu lebih dalam dia, bisa kaget, orang ini ternyata super ambisius, dan sebenarnya bisa mengerikan orang ini. Bisa begitu. Bisa tampak low profile, tapi dalam kasus-kasus tertentu sangat arogan. Saya kenal orang yang juga kesannya halus, bahkan halus. Laki-laki dia itu agak keperempuan-perempuan sebenarnya. Tapi ketika dia naik motor, mengerikan sekali. Keberanian orang ini luar biasa. Celah-celah sedikit saja, bisa dia sikat. Memang jagoan sekali naik motor. Saya dikonsek sama dia panik. Tapi itu di luar dugaan saya pertama kali saya dikonsek sama dia. Kok bisa kayak gitu ya? Orangnya lembut dan halus. Tapi mengerikan sekali kalau dia naik motor. Manusia itu penuh kontradiksi. Dan sebetulnya sepanjang hidupnya manusia itu berjuang untuk mengatasi kontradiksi itu. Sebagian karena kebebasannya, karena pengalamannya, karena imajinasinya, itu membuat manusia umumnya rentan mengidap kontradiksi diri. Nah ini, manusia itu juga imajinasinya itu liar. Saya kira imajinasi manusia itu benar-benar bisa tidak tertempat. Itu kaitannya tadi dengan memaknai satu tata bisa sangat berbeda-beda karena imajinasinya antara lain juga, selain karena pengalamannya. Jadi apapun bisa dibayangkan sebagai apapun, manusia itu liar sekali dan benar-benar nggak ketempat. Suatu kali ada seorang kawan saya melihat seorang perempuan semampai agak kurus. Apa yang dibayangkan? Itu perempuan kayak tiang listrik. Nah itu apa ya? Metafor-metafor yang digunakan kalau kita membahasakan imajinasi kita itu benar-benar bisa sangat liar. Tapi ini juga ada ikatan etis yang misterius antar manusia itu. Bagaimanapun kita tidak kenal sama seseorang, tapi kalau orang itu kita lihat di depan hidup kita, ketabrak motor persis di depan hidup kita, kita juga ngejerit. dan sebetulnya spontan kita kalau kita masih normal ya mau membantu. Apalagi kalau melihat dia menggelepar-gelepar. Ya spontan kita pastinya dia membantu. Nah itu tuh kayak gitu tuh ada ikatan etis yang misterius antar manusia. Saya nggak tahu antar AI apakah akan seperti itu ya? Antar robot-robot. Nggak tahu. Ini kan bagian dari misteri dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk ke dalam sebetulnya ada keyakinan bahwa sesungguhnya kita semuatu satu. Sebenarnya kita ada interkonektivitas. Oke tapi itu bagian yang unik dari manusia. Lalu juga motivasi dan komitmen yang tak terduga itu juga sama misteriusnya. ada orang-orang yang sangat berkecukupan, cerdas dan saya punya teman seperti ini di Kanada, dia berkecukupan apapun dan sebagai seorang arsitek dia punya nama gitu ya. Pendeknya nggak ada yang kurang lah, dia boleh berbangga dengan kehidupan sebagai arsitek. Tau-tau kok malah mengambil keputusan kepengen jadi pastor gitu ya. Dan itu terus-terus mengganggu dia di batinnya itu. Karena akhirnya dia melepaskan semuanya ke Indonesia. Karena dia memang sudah lahir di Indonesia. Akhirnya kembali ke Indonesia masuk seminari jadi pastor, sudah ditadiskan. Jadi dan dia puas gitu bekerja di kalangan orang biskin, di kalangan masyarakat serikana di kampung terkencil. Dia merasa hidupnya berarti di situ. Nah komitmen-komitmen seperti itu kan apa ya? Dari ukuran-ukuran tertentu yang konvensional seringkali bisa mengejutkan. Kok bisa sih orang ini? Atau orang-orang barat yang jadi biksu misalnya gitu kan ya. Kayak gitu-gitu lah. Itu bisa tidak terduga ya motivasi dan komitmen manusia. Manusia teteplah dalam banyak hal sebetulnya misterius. Dan saya kira ada perlunya kita menghayati yang spesifik kita manusia itu. Oke ketiga, ini soal kaitannya dengan kodrat dan tujuan hidup manusia. Apa sebenarnya kodrat dan tujuan hidup manusia itu sekarang? Bila segala hal termasuk organ tubuh kita bisa digantikan. Kan sekarang katanya 3D printing mesin itu sudah bisa mengganti organ-organ tubuh kita gitu. Jadi kalau ginjal kita rusak ya nggak usah sedara atau apapun. Tinggal cetak ulang ginjal terus DNA-nya disesuaikan saja supaya beradaptasi dengan metabolisme dan sistem tubuh kita. Kalau jantung nggak usah pakai braille pas, cetak ring, cetak baru saja. Terus diganti saja. Nah itu luar biasa. Wajah apalagi. Tapi dulu kan wajah itu juga identitas kita. Tapi sekarang kan seperti orang-orang Korea itu dengan mudah mengoperasi plastik. Sehingga ya itu saja plastik surgery itu kan sudah membuat akhirnya identitas itu apa ya. Jadi bila segala hal termasuk organ tubuh kita bisa digantikan, menjadi tidak jelas apa artinya takdir, kodrat, kehendak Tuhan, dan sebagainya itu. Dan segala perbedaan akhirnya hanyalah masalah perbedaan proses-proses algoritmik saja. Karena nanti semakin artificial intelligence itu semakin mampu menerjemahkan segala jenis kode ke dalam algoritma mereka, ya sebetulnya segala perbedaan hanya perbedaan komposisi. Karena banyak unsur bisa dipermutasikan. Kalau tadi unsurnya A, B, C, D, ya orang-orang tertentu ternyata hanya A1, B1, D, atau yang lain itu susunannya aja C, B, A. Itu semua perbedaan proses algoritmik dan struktur algoritmik saja. Jadi tak ada hal yang benar-benar substantif, struktur itu juga bisa diubah-ubah. Jadi struktur hormonal kita itu juga bisa diubah-ubah. Seperti hal yang merentukan jenis kelamin kita. Yang tadinya sangat macho, cowok banget, bisa saja kemudian diubah menjadi feminin. Oke, dalam hal ini sebetulnya agama-agama perlu memikirkan kembali segala dogma dan keyakinan sebenarnya tidak sederhana di hadapan segala upaya manusia untuk mengubah banyak hal dalam dirinya, di planet bumi ini. Pada akhirnya memang perlu dipikirkan ulang. Konteks kini itu kita juga sudah tahu istilah ini pos terus ya situasi sekarang kita itu. Ini isu yang patut dilihat juga. Kalau dulu itu di era modern kata Descartes itu, saya berpikir maka saya ada di era saat ini itu bukan saya berpikir masalahnya. Saya yakin, saya percaya maka saya benar. Karena sekarang itu di medsos itu apapun yang dianggap benar selalu saja ada yang mencaci makinya. Apapun yang dianggap yang oleh sebagian orang dianggap justru jelek dan brengsek dan sebagainya, ada saja yang memuji-muji. Jadi segala hal itu benar-benar akhirnya urusan apa yang saya kini saja. Saya yakin begini, saya percaya begini, maka saya benar. Sudah, itu sebabnya tidak ada lagi benar itu apa akhirnya itu pos terus. Saya percaya mereka benar. Maka barangkali, saya tidak tahu tapi seperti di lukiskan oleh kartun ini, mungkin benar, akhirnya benar itu apa ya. Barangkali kita mesti membalikkan ada Jim Descartes itu, bukan saya berpikir maka saya ada, tapi sebaliknya, adanya itu realitasnya begini maka saya harus berpikir. Maka dalam situasi seperti kita sekarang dengan problem yang tadi saya sudah ungkap, mau tidak mau sebetulnya untuk mempertahankan kewarasan manusia, memang kita perlu berpikir dan berpikir itu berpikir reflektif terutama bukan hanya berpikir. Di Indonesia itu kan gini, selalu kalau dikatakan kita harus berpikir, langsung orang bilang ya agama-agama juga menyerahkan kita menggunakan akal. Tapi akhirnya yang digunakan itu kan hanya akal instrumental, seringkali begitu. Akal untuk mempelajari ekonomi, mempelajari kimia, mempelajari teknologi digital, komputer sains, mempelajari ilmu hukum, dan semua bidang. Tapi itu sebetulnya akal instrumental. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah akal reflektif. Akal yang bahkan mempertanyakan keyakinan-keyakinan itu. Bukan mengugat-ugat atau memutih konstruksi, tapi mendudukkannya dalam konteks yang baru, itu akhirnya bagaimana. Banyak hal yang kita yakini. Bukan hanya keyakinan agama, tapi keyakinan tradisi, atau keyakinan-keyakinan yang kita bentuk sendiri melalui pengalaman kita, di dalam konteks yang baru kita ini, boleh dong dipertanyakan kalau kaitan dengan agama, apa yang kita imajinasikan berdasarkan agama kita itu mengenai hidup itu apa, mati itu apa, jidua itu apa, Tuhan itu diimajinasikan sebagai apa, boleh dong kita pertanyakan, itu akal reflektif. Biasanya itu kan orang menggunakan akal ya akal pertukangan saja, akal teknis, akal instrumental. Tapi apalagi saat datang ke religi, jangan tanya-tanya, jangan berpikir bahaya, dosa, dan sebagainya. Itu justru yang berbahaya malah. dalam situasi post-truth itu. Karena kita jadi gampang sekali keseret-seret segala sensasi yang sebenarnya nggak jelas itu, atau hoax, atau akal. Dan kita sudah tahu juga di dunia media sosial itu diwarnai ini masalahnya, post-truth itu karena akhirnya kita memang seperti bisa berhubungan dengan siapapun di seluruh dunia. Tapi faktanya kan kita itu, dan kita dapat berita dari manapun, tapi faktanya kan berita yang kita baca itu yang sesuai saja dengan aspirasi kita, atau aspirasi kelompok kita, grup kita, grup apapun. Jadi sebenarnya pada akhirnya kita seperti terhubung dengan semua orang di dunia, tapi faktanya sebenarnya kita tinggal di dalam gelembut-gelembut. yang sudah kita filter bisa dari ekotida. Yang kita terima hanya berita yang menyenangkan kita saja, yang mendukung keyakinan kita saja. Filter bubble, atau juga istilah lain digital echo chamber, yang kita dengar pada akhirnya hanya suara kelompok kita sendiri saja. Istilah lainnya digital narcissism. Kita seperti diserbu aneka berita, tapi sebetulnya betapa ingin juga kita memanfaatkan diri, bagaimana kita bisa tampil, bisa eksis ke seluruh dunia. Jadi sebetulnya ada narsisisme juga di situ. Atau digital activism itu juga gimana ya? Sekarang menjadi campur baur, karena orang juga bisa menggunakan aktivisme itu untuk kepentingannya sendiri, untuk mencari dana, kayak gitu-gitu. Sekali juga kita gampang curiga pada bentuk-bentuk aktivisme. Orang mengumpulkan suara petisi apa, untuk kepentingan apa ya? Kan seringkali makin enggak jelas. Virtual reality itu jelas enggak jelas. Sebetulnya apas yang beredar di situ akhirnya. Apakah ini semua akan melahirkan dialektika yang makin luas jangkauannya, semua berdialektik dengan semua, dan melahirkan sembulan baru, emergence baru, pakai istilah dari teori kompleksitas yang kita belum tahu, ya enggak tahu. Jadi situasinya memang seperti itu. maka kalau kita masih sedikit lagi, dampaknya bagi pendidikan saya kira itu ada perlunya. Pertama, perkembangan teknologi informasi makin banyak pengetahuan teknis, empiris akan semakin cepat ke daluarsa. Pengetahuan apapun sebetulnya akan semakin cepat ke daluarsa. Ini kecepatan perkembangannya itu fantastis. Maka yang perlu dilakukan pendidikan misalnya, bukanlah hanya mengupdate skill, skill teknis. Itu perlulah literasi digital. Juga bukan hanya mengupdate skill dan menjejalkan informasi saja. yang lain sebetulnya ini mendidik gairah untuk terus belajar dan mencari. Jadi kalau dulu UNESCO itu semboyannya adalah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Barangkali sekarang tekanannya dibalik. Karena belajar terus itu menjadi lebih organ sebetulnya. Kita mengetahui sesuatu untuk belajar lebih mampu belajar lagi. Kita melakukan segala sesuatu untuk belajar juga. Kita hidup ini untuk belajar juga. Hidup bersama juga untuk makin belajar. Apa artinya hidup bersama dalam skala besar? Karena sekarang tendensinya hidup bersama dalam skala besar, ternyata untuk sebagian orang bikin panik, lantas membuat kelompok kecil mereka menjadi sangat tertutup. Itu orang-orang yang kita sebut kaum fundamentalis dan sebagainya. Jadi kalau dulu itu Calistong membaca, tulis, berhitung, belajar. Sekarang membaca, menulis, bicara, menggambar, sebagainya, itu untuk belajar lebih lanjut. Jadi belajar itu mendidik gairah untuk terus belajar dan mencari. Apa boleh buat? Saya kira itu yang menjadi penting sekarang. Sekiranya itu khususnya penting di Indonesia, karena di Indonesia itu pendidikan itu umumnya masih dogmatis. diapalin saja. Sehingga cara berpikir, bahkan sampai level guru besar pun, saya seringkali menyaksikan itu. Orang-orang itu menguasai bidang keilmuannya. Kalau cara berpikir pada taraf makna hidup yang lebih dalam, dan itu ketahuan sekali kalau mulai berpikir soal agama. Tiba-tiba kok menjadi kekanak-kanakan? Padahal ini sudah profesor. Untuk bidangnya, komputer sains misalnya, atau geologi misalnya itu bisa cambik. Tapi kalau bahkan dokter yang saya jumpai, dokter-dokter, itu dia mungkin capable, kompeten untuk kedokteran. Tapi begitu nyangkut urusan arah hidup dan sebagainya, kok seperti taman anak-anak mentalnya itu. Ya kayak gitu. Ya saya kira itu maka sekali lagi, akal reflektif itu menjadi keberanian untuk belajar, terbuka terus. Menggunakan akal itu sebenarnya pada level yang lebih dalam seperti itu. Kedua, bila kecerdasan teknis masinal semakin mengungguli kecerdasan biologis manusia dan mendominasi kiprah kehidupan, pendidikan justru perlu lebih berfokus pada mempertajam kecerdasan eksistensial. Yang tadi yang saya cerita khas manusia tadi. Dan itu tadi sebetulnya keterampilan memaknai yang selalu personal, memupuk tetap keterikatan artisan antar manusia, tapi juga membuat komitmen-komitmen yang barangkali lebih luhur, lebih bernilai, mengeksplorasi imajinasi. Maka disitu justru seni dan sebagainya itu menjadi penting. Khususnya di Indonesia itu selalu yang dianggap penting itu yaitu bidang-bidang eksakta, sains, dan seni itu seakan-akan sisi yang sampingan. Padahal itu salah satu yang membuat aspek manusiawi kita yang unik itu terjaga ekspresi seni itu. Ini soal meningkatkan life skill sebenarnya. Jadi kemampuan apa yang penting untuk life skill itu sebenarnya bukan hanya skill teknis, yaitu kemampuan memaknai tadi, memaknai informasi, artinya memilah mana yang penting, mana yang sampah. Lalu juga membangun visi pribadi. Kalau enggak akan terombang kami terus oleh sensasi sesaat terus-menerus. Dan itu akan berubah terus. Dulu Facebook berubah lagi jadi apa, jadi TikTok, apa lagi sekarang itu. Akan berubah terus kayak gitu-gitu. Saya kira nggak perlu kita membangun visi pribadi. Akhirnya hidup kita mau kita apain sih? Tentu saja kita bisa saja berfun-fun. Tapi saya kira lebih bagus kalau kita punya tujuan yang jelas juga. Sebetulnya hidup kita itu di tengah medan seperti ini. Mau kita apain ya? Dan terutama ini juga ketiga, mencipta hal yang berguna bagi umat manusia. Jadi kalau dulu itu ada banyak istilah, Anda adalah apa yang Anda pakai, Anda adalah apa yang Anda makan, dan sebagainya. Saya kira sekarang itu Anda adalah apa yang Anda buat. Saya kira nilai Anda, nilai kita itu pada akhirnya seberapa positif yang kita ciptakan. Semakin positif saya kira kita, itu semakin terasa martabat kemanusiaan kita. Anda adalah apa yang Anda membuat, dan membuat itu bisa membuat apapun. Dan kemampuan bekerja sama, itu juga bagian dari life scale, saya kira harus banyak ditekankan orang, kolaborasi, dan sebagainya itu. Dan juga keberanian menghadapi situasi baru. Ini karena ketakutan menghadapi situasi baru, apalagi mereka yang selalu merasa tertindas gitu ya, playing victim-nya. Itu semakin muncul kebaruan, semakin takut sebenarnya. Dan itu selalu benih agresifikasi. Terorisme dan sebagainya itu, depresi dan sebagainya yang membawa ke bulu diri. Terorisme juga bulu diri. Itu ketidakberanian menghadapi situasi baru. Yang terakhir adalah menemukan harapan dalam menghadapi tetap terdugaan apapun. Karena harapan itu bagaimanapun, itu akan memperpanjang imajinasi kita, itu juga cara mempertahankan energi, vitalitas kita. Harapan dalam arti, apapun yang kita lakukan, kita yakin apapun yang kita lakukan, meskipun situasi seperti tidak mendukung, seperti tidak menghargai kita apapun, kita yakin itu berarti. Setelah hari itu bermakna. Harapan itu karena itu. Terakhir, saya membingung sedikit visi Society 5.0 dari Yuko Harayama dan kawan-kawan itu, yang menarik kita. Karena menurut visi orang-orang Jepang ini, yang menjadi patokan untuk bertahan ke depan, masyarakat yang lebih manusiawi, life skills. Patokan utamanya bukan teknologi, bukan ekonomi, dan bukan pendapat ahli. Itu menarik. Biasanya kita sangat bersandar pada para ekspert ini. Tapi mereka bilang kalau masyarakat itu lebih manusiawi, pesandarannya bukan pertama-tama teknologi, bukan juga pertumbuhan ekonomi, kayak ukuran-ukuran ekonomi itu. Bukan itu, tapi apa? Manusianya, lihat saja manusia yang konkret. Lihat situasi manusia yang konkret, itu yang harus menjadi patokan utama. Dan karenanya konsekuensinya, ini harus sifatnya terbuka pada realitas yang terjadi. Bagaimana apapun yang kita anggap sebagai kemajuan, kemajuan itu harus menjadi sustainable, dan harus mencakup sebanyak mungkin orang. Bukan sampai ada manusia yang karena kemajuan terentu malah makin tersisi. Lalu ketiga, kalau gitu patokannya terdapat siapa? Ya eksperimen saja. Eksperimen saja, uji coba saja, trial and error saja. Saya jadi ingat pikiran Karl Popper jaman, Open Society itu seperti itu. Sudahlah, nggak usah repot dengan ideologi-ideologi besar. Jalan ketiga, jalan apalah. Kita yang merasa lemah masyarakat kita di bidang apa? Ya terus belajar saja. Kalau dibilang ekonomi, ya belajar saja masyarakat lainnya. Yang ekonomi sudah lebih maju. Sejauh mana bisa dipakai di hitah misalnya seperti itu. Terbuka saja. Dan coba saja trial and error saja. Cuma, kan disebutnya zaman kita itu post-ideologi, era the end of ideology kalau pakai istilahnya Daniel Bell. Sudahlah, perang ideologi besar dan sebagainya itu dianggapnya kalau dalam wacara dunia itu selesai ketika perang dingin selesai antara komunisme dan liberalisme dulu itu. Meskipun sekarang muncul, kita dengan semua itu sebetulnya lebih memungkinkan kita belajar dari semua, secuil-secuil, apa yang kita butuhkan, kita belajar dari yang mumpuni di bidang itu saja. Jadi berdasarkan eksperimen saja. Ini memang pragmatis kesannya, tapi di sisi tertentu mungkin manusiawi memang. Baik, saya kira pancingan saya segitu saja dulu, agar sekai kita masih bisa ngobrol. Baik, baik-baik, baik-baik.